Sama-sama kita, Lele Paley, Udo! Aksi Leandro Paradas mirip dengan Abdul Lestaluhu Kelandang Argentina, Leandro Paradas melakukan aksi menendang bola ke bangku cadangan tim lawan. Sekilas aksi tersebut mengingatkan kita pada Abdul Lestaluhu di Piala AFF 2016. Dikutip dari Starsport.id, Belanda berhadapan dengan Argentina di pembak perempat final Piala Dunia 2022. Duel antara kedua tim tersebut berlangsung di Lusail Stadium pada Sabtu 10 Desember 2022. Laga tersebut berlangsung dengan ketat. Akan tetapi Argentina mampu menang atas Belanda lewat aduk penalti dengan skor 4-3. Laga tersebut memang berlangsung panas, bahkan keributan hebat sampai terjadi di menit ke-89. Keributan tersebut diawali dengan aksi gelandang Argentina, Leandro Paradas. Pemain berusia 28 tahun itu awalnya melakukan tackle keras ke back Belanda Nathan Aki. Selanjutnya dia menendang bola dengan keras ke arah bench Belanda. Sontak saja aksi tersebut menyulut emosi para pemain Belanda. Sekilas momen keributan tersebut mengingatkan kita kepada aksi pemain timnas Indonesia Abdullah Lestaluhu di Piala AFF 2016 lalu. Momen itu terjadi di babak final leg kedua antara timnas Indonesia versus Thailand. Abdullah Lestaluhu juga sempat menendang bola ke arah bench Thailand. Sontak saja para pemain cadangan Thailand bereaksi dan mencoba menghampiri Abdu. Back yang saat itu memperkuat PSTNI tersebut digancar kartu merah oleh Wasid Abdullah Hassan. Adapun kedua aksi tersebut sejatinya tidak patut ditiru karena mencederai sportivitas dalam sepak bola. Beginilah formasi timnas juga Sintayong mainkan lima gelandang. Formasi yang akan digunakan pelatih timnas Indonesia Sintayong saat menghadapi Piala AFF 2022 patut dinantikan. Dari sekian banyak variasi yang pernah dipilih, skema 352 dengan memasang lima gelandang jadi salah satu opsi Sintayong. Satu di antara taktik menarik yang belakangan ini digunakan Sintayong ialah memakai pakem 3 bag. Kelebihan skema ini ialah menciptakan keseimbangan baik antara menyerang dan bertahan. Selain itu 352 juga menjadi opsi terbaik jika squad merah putih ingin menguasai liri tengah dengan baik. Supaya mereka bisa mengamankan area ini karena unggul jumlah pemain. Ada tiga opsi pemain yang diprediksi akan menjadi pilihan utama Sintayong. Mereka adalah Mark Locke, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Selanjutnya ada dua pemain yang bakal mengisi sisi lapangan, baik itu di sektor kiri dan juga kanan. Dua pemain yang tampaknya akan mengisi pos ini ialah Pratama Arhan. Di sisi kiri ada Sandy Walsh di sektor kanan. Kedua pemain ini memang sama-sama punya peran ofensif dan defensif yang sama baiknya. Namun ketika squad Gadida dalam mode pertahanan, keduanya akan turun membantu tiga back tengah. Sintayong ialah Indonesia bakal berubah menjadi 5-3-2 ketika dua pemain ini membantu pertahanan. Oleh karena itu mereka patut mendapat tanggung jawab untuk beroperasi di wilayah ini. Punya Statistik Mentereng, Binger Porneo tak dipanggil STY Pemain naturalisasi Belanda, Stefano Lilipali tampil bersinar usai tak dilirik Sintayong ke timnas Indonesia. Ia menjadi bintang kemenangan 4-2 Porneo FC atas PSIS Semarang. Stefano Lilipali mengamuk dalam laga tersebut dengan raihan 2 gol dan membantu Porneo FC berada di papan atas klasmen Liga 1 di posisi ketiga dengan 26 poin. Nama Stefano Lilipali sendiri ramai dibicarakan warganet karena dicoret atau tidak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Padahal Stefano Lilipali dianggap bermain baik di Porneo FC dan layak berseragam timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!